Seakan sudah menjadi tradisi, abdi negara selalu datang bahkan membolos, usai menikmati libur kebaran. Di RSUD Brebes, Poliklinik Umum baru dibuka setelah Bupati Brebes melakukan sidak ke rumah sakit dan mengancam akan memberikan sanksi kepada pegawainya. Di Bimba Nusa Tenggara Barat, ancaman hukuman potongan gaji diberikan bagi PNS yang terlambat. Bututnya para PNS yang terlambat berlarian demi mengisi presensi hari pertama masuk kerja. Aturan potong gaji disosialisasikan melalui surat edaran wali kota yang didarkan sebelum libur dimulai. Di Rumah Sakit Umum Tidarko, Tamagelang, wali kota membagikan televisi, mesin cuci, hingga telepon genggam demi menarik minat PNS datang lebih awal. Sembilan PNS yang beruntung karena datang lebih pagi mendapatkan hadiah, sementara PNS yang terlambat mendapatkan sanksi. Di Ibu Kota, sidak presensi karyawan diserahkan gubernur pada Biro Kepegawaian. Data Badan Kepegawaian DKI Jakarta mencatat, hampir 100% PNS di Jakarta datang tepat waktu. Jadi memang PNS harus disiplin. Apalagi ini tiga hari negara berikan, cuti bersama. Sehingga tadinya hari raya itu dua hari, tambah sabtu minggu jadi empat hari, bisa sembilan hari efektif. Luar biasa itu kelonggaran negara berikan. Selepas sembilan hari berlibur, sudah seharusnya PNS kembali bekerja seperti biasanya. Sanksi tegas tentu harus diberlakukan untuk mengubah tabiat PNS yang masih saja malas. Tim Liputan, Trans7.